Sebenernya faktor utamanya itu kan lebih ke ekonomi keluarga. Disitu kan keluarga lagi gak stabil dan gak ada juga orang yang bisa nyari-nyari duit lah buat keluarga. Kondisi apa sih yang ada di tubuhnya Azra and how you deal with it? Kondisi itu dinamakan albinism atau albino. Jadi kondisi yang tidak bisa di dalam tubuh kita itu tidak bisa memproduksi pigment warna kulit. Ke mata dan ke rambut juga. Jadinya yang membuat spesial itu gak bisa lama-lama kena sinar matahari. Karena terlalu sensitif. Nah kalau lo sendiri kan maksudnya lo sekarang berkaran sebagai seorang aktor ya. Azra bule gitu kan dan kita melihat karya-karya lo juga gitu. Nah lo sendiri mungkin pernah gak sih ada dari teman-teman lo juga. Ya mungkin saudara-saudara kita yang juga harus deal with the, tadi albino namanya ya. Albino situation dan mungkin mereka tuh lagi ada di kondisi-kondisi yang gak baik gitu. Ketika di reject di kerjaannya atau mungkin anak-anak masih sekolah juga harus ditanyain kenapa sih kok putih banget dan lain-lain. Pernah gak? Oh itu jelas pernah. Oke. Ada intimidasi kayak gitu. Waktu ngalamin itu paling parah sih di SMP. Oh ya terus-terus? Cuma itu karena saya pribadinya aja sih yang belum bisa menerima gitu. Cuma seiring berjalannya waktu ya udah damai aja dengan diri sendiri dan lingkungan pun akhirnya membuka untuk saya bisa berada di dalamnya gitu. Jadi rumahnya Azra juga menyembuhkan lukanya Azra gitu ya. Jadi alhamdulillah dapet tempat itu ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nah gue juga dengar Omara ini ternyata juga sempet ada kesempatan buat meninggalkan rumah kita Indonesia. Lo sempet dapet PSSW ya Mar? Oh ya. So how was it? It was good. Jadi gue cabut dari tahun 2015. Jadi kurang lebih 6 tahunan lah untuk SMA atau kuliah di US. Terus lo ambil diri sana apa? Wah, Filsafat sama Psikologi waktu itu. Gila kan? Makanya dari tadi cara bicaranya tuh beda. Beda gitu. Terus gimana tuh kuliah Filsafat sama Psikologi. Oh Filsafat sama Psikologi. Tapi biasanya kalo misalnya ketemu orang ngomongnya Filsafat aja biar. Psikologi kayak udah sering gitu. Jadi pingin unik gitu kan ceritanya. Filsafat itu jadi pick up line-nya aja. Pick up line dia. Di laki-laki semua ya. Tapi gimana kuliah Filsafat 4 tahun atau 3,5 tahun? 4 tahun. 4 tahun gimana itu? Asik. Bila jujur gue ngambil Filsafat tuh bukan karena apa-apa gitu loh. Orang kan sebenernya lo bilang gak ada duitnya gak ada apa yang bener. Cuman gue ngambil itu gara-gara sorry. Gara-gara gue duduk di kelas tiba-tiba seksi aja gitu. Bener-bener gara-gara itu. Dan menurutku exposure mengenai Filsafat di Indonesia tuh dikit minim gitu loh. Dan apa yang dimengerti oleh orang Indonesia soal Filsafat tuh juga minim gitu. Antara mungkin menurutku sering oriented kepada Filsafat ketuhanan. Atau sekarang Stoicism dan dua itu doang yang baru kita mungkin expose gitu. Jadi pas saat itu menurutku itu adalah sangat konsep yang sorry untuk katanya eksotik gitu loh. Pas aku duduk di kelas pertama itu. Jadi makanya itu seksi. Mulai dari saat itu aku ngambil aja udah bener-bener nelfon orang tua kayak pokoknya mau ngambil Filsafat. Mereka kayak yaudah. Ya shock gitu. Oke god, god, god. Karena buat gue personal juga kalau temen-temen gue yang di Filsafat ya pasti maksudnya pasti akan akan. Dia ada tujuan untuk mungkin memimpin di agama tertentu. Atau apa makanya dia ambil itu. So kalau lo sendiri gitu ya. Empat tahun lo sekolah gitu ya. Mulia Filsafat ini. Satu kata yang bisa bener-bener menggambarkan Filsafat buat lo sendiri itu apa? Ilmu Filsafat buat lo sendiri. Aduh, kayaknya nggak pas untuk TV. Tapi ini sebenernya cuma untuk kepuasan. Kepuasan otak aja gitu loh. Jadi kayak satu hal yang membuat lo pengen ngejalanin sesuatu biar lo senang. Jadi lo jalanin aja. Hobi ya kayak hobi gitu loh. Oke. Kayak olahraga gitu. Jadi lo olahraga. Apakah, lo kan belum tentu olahraga biar badan lo bagus. Bukan itu juga kan. Ada yang orang olahraga biar senang. Dan menurut gue untuk proses berpikir seperti itu tuh agak jarang. Karena emang nggak ada tujuannya gitu loh. Let's say lo mati besok atau lo tiba-tiba besok lo mikir kayak. Oke. Ternyata dunia ini tidak ada yang ngatur gitu. Atau ternyata semua ini di otak kita gitu. Let's say lo besok kayak gitu. Apakah hidup lo akan berubah? Mungkin nggak nggak. Nah balik lagi kepada Adashiro itu juga kayak gitu loh. Patah, patah lo. Lo nggak bisa jadi mas. Terlalu patah, terlalu patah. Terlalu jauh, terlalu jauh. Nggak, tapi. Nggak, tapi. Tapi itu yang tadi menurut gue itu. Jadi sebenernya nggak ada tujuan akhir gitu loh. Dalam artian tidak ada yang pasti gitu. Lo mau konekin ke politik? Silahkan. Lo mau konekin ke agama? Silahkan. Itu terlalu. Luas banget ya. Tapi memang sebuah. Maksudnya. Keseni terserah. Sebuah kepuasan sendiri buat lo. Tapi itu kepuasan sendiri. Bahwa lo juga. Sudah menyelesaikan sekolah itu. Jadi lo balik ke Indo 2021? 2021 ya. Langsung main ini? Tapi setiap. Nggak, jadi setiap. Nggak, maksudnya balik buat For Good dong. Kan lo balik-balikkan iya. For Good 2021 ya. Terus langsung main ini? Ada rentan beberapa bulan lah. Sebelum itu. Ada beberapa project juga sebelum ada si Roy. Oke, oke, oke. Nice, nice. Kalau gue penasaran deh anak-anak ini. Oke, Agra ambil kuliahnya apa? Eh, sorry, Azra. Apa? Ambil kuliahnya jurusan apa? Sebelumnya ambil DKV. Cuman nggak jadi. Wih, anak DKV. Aldo? Finance. Uh, nice. Makanya udah jadi bengkel disini. Cuan. Punya warung kopi. Oh, betul. Oh, sorry, sorry. Bukan bengkel ya. Warung kopi. Cuan. Pirausaha. Pirausaha. Nah, Abi Zer. Oh, sorry. Abi Zer tuh sempat ini juga kan? Ya, jadi gue beda sama yang lain. Gue beda dari yang disini. Ya, gue nggak selesain sekolah. SMA pun gue nggak selesai. Kuliah pun gue memutuskan untuk tidak mengambil itu. Dan jalannya mungkin selebihnya mirip banget sama Roy. Nah, ini yang mau gue juga. Jadi gini. Karena Roy itu, dia punya konsep merdeka belajar. Belajar itu nggak harus dalam lingkungan sekolah, atau kuliah, atau apapun. Belajar itu bisa di mana aja. Oke. Kita mesti hati-hati di bagian ini, Nek. Betul. Karena maksud gue, kita tetap tinggal di Indonesia. Ada program kepemerintahan juga yang memang harus 12 tahun sekolah, dan lain-lain, dan lain-lain kan. Tapi yang menurut lo, jalan yang diambil sama si Roy ini kan sebenarnya 1 ribu lah. Iya. Atau mungkin 1 dari ratusan ribu, gitu. Nggak banyak orang yang mengambil ini. Dan kalau lo sendiri, Bizar, if you can relate with yourself, gitu ya. Kenapa akhirnya waktu itu lo memutuskan kayak, gue nggak deh, gue, gue, gue. Mungkin nggak deh, atau belum deh juga. Kita nggak pernah tahu. Iya. Sebenarnya faktor utamanya itu kan lebih ke ekonomi keluarga. Di situ kan keluarga lagi, lagi nggak, lagi nggak stabil. Lagi adjustment. Iya. Dan nggak ada juga, apa orang yang bisa, apa namanya, ibaratnya nyari-nyari duit lah buat keluarga, gitu loh. Nyokap cuma nyokap doang, gitu loh. Dan akhirnya, ya gue mutuskan untuk, oke, gue ikut Angel dalam situ. Hmm. Jadi salah satu the reason why maksudnya, lu pengen sebagai anak laki-laki pertama lah ya. Anak-anak kedua. Anak-anak kedua. Tapi anak laki-laki pertama lo pengen, you know, gue kayaknya better gini aja ya. Iya. Tapi lo ada nggak keinginan one day, kayak gue pengen deh, either untuk belajar kayak si Om Mai aja gitu, pengen tahu aja, atau gimana? Pengen sih, gue pengen banget main ke design. Kalau iya, ah. Kalau iya, lo akan ke? Design, interior, design, gravis, gue pengen jadi arsitektur juga. Oh, oke, nice. Cuman emang dari dulu juga hobi gue olahraga, dia pengen banget jadi atlet juga sebenarnya. Banyak maunya sih sebenernya. Bagus lah. Bagus, umur berapa sih? Umur berapa sih? Apa? Umur berapa? 21. Hmm, oke. Wow, 21 ya. Nice, welcome to. Sorry, Omara umur berapa? 23. 23. Azra juga 23. Aldo 29. By the way, Aldo itu teman belajar gue, guys. Jadi lumayan kenal Aldo juga udah waktu gitu. Jadi gue kayak, gue yakin Aldo nggak di, nggak di bawah gue. Aldo nggak di bawah, Aldo masih di atas gue ya. So, gue yakin lah, Bizar, posisi sebagai either anak pertama, atau mungkin anak yang harus kuat, unkuat, either menghentikan mimpinya, atau mengesampingkan mimpinya sementara untuk keluarga, itu banyak posisinya. Bener. Sandwich lah yang mungkin yang harus punya, apa ya, berkat tersendiri untuk membantu keluarganya. Iya. Nah, lo sendiri pernah nggak sih merasa itu sebagai beban, atau mungkin lo malah bersyukur banget untuk apa yang udah lalui sampai dengan saat ini? Gue jadinya bersyukur banget, karena satu, dengan keputusan gue di saat gue SMA itu, mungkin itu belum apa ya, mungkin untuk seumuran segitu mungkin mereka belum punya pemikiran seperti itu. Pasti lah. Iya, dan itu menjadi langkah baik bagi gue, karena di umur gue yang sekarang, gue udah bisa mendapatkan banyak pengalaman yang mungkin senior-senior gue udah pernah ngalamin. Oke, di umur-umur yang beda gitu ya, misalnya 25, 26 gitu kan, dan? Dan apa ya, jadi ngerasa punya tanggung jawab yang, dan bangga sama diri sendiri gitu, karena gue bisa tanggung jawab terhadap keluarga gue nih di umur gue yang masih muda gitu. Tapi lo sempat kepikiran gini nggak ya, aduh gue ke matangan sebelum waktunya nih? Gue nggak pernah mikir sampai situ sih. Oh, good. Nggak pernah mikir sampai situ. Ya kalau emang kematangan sebelum waktunya ya, ya I think it's a good thing. Hal yang paling lo takutin apa sih Bizet? Hal yang paling gue takutin, nggak berguna buat orang lain sih sebenernya. Iya, takut sia-sia aja hidup di dunia ini. Jadi sebenernya waktu gue Risa seputar badan si Roy ini, pas gue ngobrol juga sama lo, gue merasa kayak ada kuat-kuat spirit yang sama ya, antara lo as a person, as a bizar, sama si Roy ini gitu kan. Oke, ini akan tayang di tahun baru, dan again walaupun memang lain utamanya adalah seputar rumah juga, tapi pastinya gue yakin ini akan memberikan corak yang lumayan berani dan juga berbeda. Apalagi kadang-kadang kan usia-usia umur anak-anak cowok yang mungkin masih di usia-usia ababil, kalau kata Bang Roma itu adalah darah muda gitu ya, itu kadang-kadang susah kebijaksanaannya harus perlu dilatih lagi gitu kan, untuk menerima ini semua. Jadi kalian sendiri secara personal gitu ya, message apa sih yang pengen disampaikan dari seputar badan si Roy, setiap orang boleh punya jawabannya masing-masing. Ini gila dua milih lo. Ya, enggak sebenernya Balada Si Roy itu adalah film yang menantang ya, menantang apa? Menantang sesuatu yang sudah ada, sistem yang sudah ada. Kenapa ditantang ya, karena sistem itu mungkin bukan sistem yang terbaik gitu. Dan ya saya enggak mau menyinggung, enggak mau menyendir atau menyinggung apa-apa, cuman menurutku ini orang pasti banyak yang akan relate akan hal ini gitu loh. Ada sebuah sistem yang in place dan kita itu sebagai orang-orang harus menerima itu. Balada Si Roy, intinya adalah juga menantang itu. Ada sebuah tatanan, ada sebuah sistem yang ada diserang, Roy datang menantang itu, karena dia merasa orang-orang ada yang tertindas. Nah sekarang kita, menurutku mesej yang aku ingin sampaikan adalah, ini film nih. Lu nonton, lu terhibur. Oke bagus. Tapi salah satu mesejnya adalah itu. Enggak perlu revolusi, enggak perlu perubahan. Tapi ketika ada orang yang tertindas, ketika ada orang yang terugikan, ketika ada satu sistem yang mungkin tidak bekerja gitu. Apakah kita berhak untuk menyuarakan sesuatu gitu loh. Bukan untuk menyinggung, bukan untuk melawan. Tapi apakah kita berhak? Kita tuh berhak enggak sih menyuarakan sesuatu? Dalam kasus Roy, Roy suka menulis. Itu bentuk suaranya. Apakah kita punya suara? Itu sih. Oke. Nah again ya, banyak banget mungkin beberapa hal atau beberapa sampel atau beberapa kelompok yang pasti punya pendapat sendiri. Dan setiap film gue yakin punya suara untuk cerita-cerita itu atau pihak-pihak tertentu ya. Again, ini adalah sebuah cerita dan kita harus apresiasi. Kalau dari Azra dulu boleh? Pesannya ya? Iya. Mungkin hampir mirip sama Om Ara ya. Mencoba meruntuhkan sistem yang nggak baik untuk semua orang gitu. Intinya untuk orang-orang yang tertindas agar bisa lepas dari itu semua. Ya kalau nggak bisa meruntuhkan, coba untuk diperbaiki gitu. Atau mungkin temukan satu yang baru ya untuk orang-orang tersebut gitu ya. Supaya benar-benar keadilan untuk semuanya bisa tercapai. Oke, Aldo. Untung gue dulu. Soalnya jawaban gue biasa diambil sama Abizar. Jadi gue takut gue dulu ya. Gue yakin pasti beda. Gue yakin pasti beda. Percaya deh. Kalau sama? Ya oke gue cari yang lain. Coba selanjutnya. Oke. Kalau aku dari film ini yang pingin disampaikan kepada publik itu menurutku adalah tentang tadi disebutin sama Abizar. Tapi mungkin aku koreksi sedikit lah. Mungkin lebih ke edukasinya. Tapi edukasi itu maksudnya bukan kita harus keluar dari sekolah untuk kita beredukasi. Bukan seperti itu ya. Tapi lebih ke belajar itu bisa dimana aja. Betul. Jadi belajar itu bisa dimana aja. Dan masing-masing dari kita itu belajar gitu. Jadi mau yang udah lulus sekolah ataupun mau yang udah punya bisnis itu tetap belajar dimana aja. Dalam sisi film ini Roy itu belajarnya adalah dia belajar di sekolah. Nah ada kok belajar di sekolahnya. Jadi jangan khawatir. Tapi selain di sisi dia tidak di sekolahnya, dia juga mempelajari sesuatu. Ya aku kan gak bisa spoiler ya supaya kalian nonton. Nah tapi belajar itu bisa dimana aja. Jadi film ini tuh sebenarnya film edukasi bahwa kita tuh harus selalu belajar dalam setiap kesempatan dalam hidup kita. Bahkan dalam setiap musim kehidupan ya. Ntar mau di 20s gitu ya atau 30s, di umur 20-an, 30-an selalu ada yang dipelajari ya. Karena gak ada yang kata terlambat untuk belajar. Kalau dari gue film ini adalah tentang perjalanan eksplorasi rasa. Rasa dalam kehidupan gitu. Jadi dimana kita harus benar-benar menghargai satu sama lain. Karena di film ini bakal menunjukkan banget bahwa apapun posisi lu, apapun situasi apa yang lagi lu hadapin, ya cukup dihargaiin aja. Respect each other lagi. And love each other. Ini mungkin salah satu hashtag juga, proses adulting ya. Karena mereka masih di early 20s guys. Jadi ya silahkan. Oke, my last question. Karena kita udah hampir mau sejam ternyata. Waktunya cuma sedikit lagi. Jadi jawab dalam satu kalimat aja ya. Mungkin gak bisa detail. Tapi satu kalimat dari masing-masing kalian berempat ya. Momen apa yang menjadi pembelajaran terhidup yang paling lu gak bisa lupain? Momennya apa? You just mention momennya di satu kalimat. Karena kalau cerita, tulisi gue abis. Saya mau duluan? Dan yang terakhir dulu. Ya boleh, bisa. Momen, maksudnya bukan di film kan? Oh ya, it's personal. It's personal. Oh, personal momen ya? Ya, momen yang jatuhnya buat pelajaran hidup gue. Dan mengubah hidup gue ya momen dimana bokap gue meninggal. Itu bener-bener gak buka gue banget. Semuanya ya? Semuanya. Dan lo sampai dengan saat ini hampir sepuluh tahun. Apakah sudah bisa berdampingan dengan baik? Dengan kepergian? Sudah ya. Sudah ya. Oke, next one Omara. Gue pernah duduk di jembatan ngeliatin kali selama 6 jam. Udah. Ya, gak sampai 5 jam-an lah. Tapi mulai dari situ, gue banyak pemikiran yang gue gak tau. Ternyata gue pikirin gitu lah. Gak perlu diceritain kan? Iya, iya, iya. Tapi gue mau nanya, kalinya kali mana? Kali Berantas di Malang ya? Ciniwung. Bukan, bukan. Di ada itu, ah di mana ya namanya? Di Indo. Enggak, bukan di Indo. Bukan di Indo. Kayaknya gue rasa gak mungkin 6 jam. Gak ada kali ya. Gak ada 6 menit. Kaka, foto gak? Atau ada bocah aja. Kayak, ngapain kak ada sini, kak? Kayaknya enggak ada. Gak ada yucin-yucin. Itu salah, saya gak jelasin. Cowa ini gara sumba gitu ya. Oke. Terakhir. Mungkin aja sama Aldo, silahkan coba pilih. Momennya gak bisa dilupain ya. Itu nangis bareng-bareng temen gitu. Di momen apa? Nangisnya sering atau cuman momen itu doang? Momen tertentu. Pas lagi nongkrong, tiba-tiba ngalir cerita gitu. Obrolannya udah terlalu dalam, jadi masing-masing dari temen dan saya itu nangis gitu. Dan gak bisa dilupain. Ini yang kayak gini-gini nih. Anak tongkrongan-tongkrongan terlalu dalam nih gini nih. Diam, iya, iya, iya. Bangis, bangis, bangis. Bangis, bangis. Bangis, bangis, bangis. Bangis, bangis. Bangis, 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 bangis. Tidak, bangis. Tidak, bangis, bangis. Tidak, bangis. Iya, iya, gak masalah. Oke, iya, tiba-tiba. Kalau aku momennya adalah ketika aku sadar sih. Bahwa kayak mental health itu penting. Terus abis itu yang kedua adalah. Oh, satu aja ya? Enggak. Bareng sih. Bahwa kayak sebenernya kesadaran diri aku terhadap emotional feelings itu kurang. Nah, setelah itu hidupnya langsung berubah. Oh, luar biasa ya. Kita berberikan tepuk tangan dong empat cowok-cowok ini. Benar-benar bisa membuat kita juga penasaran sama Bada Desiro ini filmnya. Dan juga mengenal personal masing-masing dari Abizar, Omara, Azra, sama Aldo. Guys, it's time for you untuk promo filmnya. Silahkan. Di mana Insertizen bisa nonton tanggal berapa dan harus objek siapa. Silahkan guys. Oke, buat Insertizen dan yang lagi nonton juga. Jangan lupa untuk nonton film. Bada Desiroi. Tayang awal Januari. Kalah senja dan jingga. Haduh. Memang kalau anak ini perlu ada tentuhan ceweknya biar detail ya. Tanggal 19 Januari guys. 19 Januari 2023. 2023 ya. Tuh, manajernya udah tau-tau aja ya. Oke Insertizen, that was my talk with the cast and crew dari Bada Desiroi. Mudah-mudahan film ini, film karya anak bangsa juga bisa relate ke kamu, bisa memberikan warna yang baik. Dan jangan lupa tonton, karena dengan kamu menonton, kamu juga mengapresiasi karya-karya anak bangsa. Nah, ini sekarang waktunya klik untuk pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.